Kita mulai informasi pertama pemirsa dari kasus kooperasi simpan pinjam atau KSP Indosurya masih menyedot perhatian publik. Ya terlebih setelah para tersangka difonis bebas kasus ini menjadi kasus penipuan terbesar yang merugikan nasabah hingga 106 triliun rupiah. Terdakwa kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana kooperasi simpan pinjam KSP Indosurya Henry Surya difonis bebas atas segala dakwaan. Indosurya disebut sebagai kasus pemungkutan dan ilegal dari masyarakat terbesar di Indonesia. Total dana yang dikumpulkan ditaksir mencapai 106 triliun rupiah. Bahkan ini menjadi perhatian dan membuat geram sejumlah pihak, tidak hanya para korban yang merasa didugikan. DPR RI sempat memanggil pihak kementerian kooperasi atas kasus ini. Dari sini terungkap ternyata KSP Indosurya telah gagal bayar hingga masuk dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Kasus Indosurya ini menambah panjang rangkaian skandal di pasar keuangan dan investasi Indonesia yang muncul ke permukaan. Kasus tersebut meliputi penipuan berkedok investasi hingga mega skandal korupsi. Empat yang paling besar bahkan terjadi dalam lima tahun terakhir. Dan tidak main-main, total kerugian negara dari keempat kasus tersebut nilainya menyentuh ratusan triliun rupiah. Kerugian tersebut dirasakan oleh beragam pihak, mulai dari negara hingga masyarakat umum. Kita beralih pemirsa ke bursa Wall Street yang terpukul kejatuhan saham teknologi dan juga mega cap dalam perdagangan semalam. Investor melihat arah sejumlah event penting pekan ini termasuk pertemuan bank sentral dan laporan perusahaan ataupun laporan keuangan perusahaan. Sektor teknologi anjlok 1,9% sementara energi tersungkur 2,3%. Penurunan terbesar di antara sektor S&P 500. Saham Apple Inc., Amazon.com Inc. dan induk usaha Google Alphabet Inc. Yang akan mengumumkan kinerjanya pekan ini semuanya terjungkal pada perdagangan semalam. Imbal hasil US Treasury naik memberikan tekanan lain bagi saham teknologi. Yang sebaliknya telah pulih untuk memulai tahun ini setelah 2022 yang sulit. Lebih dari 100 perusahaan S&P 500 diperkirakan melaporkan kinerja keuangannya minggu ini. Yang juga mencakup pertemuan bank sentral di Amerika Serikat dan juga Eropa. Serta data ketenaga kerjaan Amerika Serikat yang masih diawasi ketat. Meski mengalami penurunan pada sesi Senin, S&P 500 sebenarnya tetap berada di jalur untuk membukukan kenaikan terbesar. Dari Januari tahun 2019. Dan yang juga masih menjadi penantian adalah terkait dengan jerem Pawel. Yang apakah akan tetap menaikkan siklus suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat yang diperkirakan akan segera berakhir. Dan untuk tanda-tanda beberapa ataupun berapa lama, suku bunga bisa tetap tinggi. Yang rencananya akan diumumkan pada Rabu pekan ini. Dan berikut akan kita simak bersama pemirsa penutupan dari bursa global serta update komoditas dan valuta asing selengkapnya yang akan kita mulai dari Amerika Serikat atau Wall Street. Dow Jones Industrial Average ditutup turun 0,77 persen menjadi 33.717. S&P 500 kehilangan 1,3 persen menjadi 4.017. Dan Nasdaq Composite Index turun 1,96 persen menjadi 11.393. Inflasi Spanyol lebih panas dari ekspektasi. Bursa saham Eropa juga tergalincir di pimpin sektor teknologi. DAX Jerman turun 0,16 persen menjadi 15.126. CAC Perancis turun 0,21 persen menjadi 7.082. Sementara indeks Futsi 100 Inggris bertahan dan ditutup menguat 0,25 persen di 7.784. Sementara pergerakan komoditas minyak WTI menguat 0,18 persen di level 77,94 dolar Amerika per barrel. Menguat 2,6 persen di level 29.740 dolar Amerika per metric ton. Mas melemah 0,02 persen ke level 1.922,05 dolar Amerika per troy ounce. Dan CPO untuk kontrak April 2023 melemah 0,2 persen ke level 3.928 ringgit Malaysia per ton. Dan kita juga akan melihat bersama update dari nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di mana data terakhir menunjukkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat bergerak di 14.970, terhadap euro di 16.241 rupiah, terhadap ponseling di 18.487 rupiah, terhadap pian Jepang di 114,75 rupiah. Terima kasih telah menonton!